Kita beralih ke tanah air. Sekarang menjelang bergulirnya Liga 1 2018, sejumlah tim terus memperkuat komposisi pemain dengan mendatangkan sejumlah muka-muka baru. Bali United dan Persibandung resmi mengontrak pemain asing baru, sedangkan Persebaya Surabaya merekrut pemain Indonesia yang pernah menimba ilmu di Eropa. Bali United resmi mengumumkan rekrutan anjar mereka, melalui halaman resmi mereka. Kirkotich yang berposisi sebagai gelandang serang itu dikontrak untuk menggantikan Kevin Browns yang diputus kontrak lantaran tidak memenuhi harapan manajemen Bali United. Kirkotich merupakan pemain tim nasional Montenegro pada 2013 yang menjadi rekan satu tim dari Mirko Fucinic dan Stefan Jovetich kala itu. Seperti dilansir Transformark, Kirkotich belum berlabuh di Bali United, dirinya bermain untuk FK Gukesi, klub kasta tertinggi Liga Albania. Kontestan Liga 1 lainnya Persibandung juga telah memperkenalkan pemain asing baru mereka, Jonathan Bauman. Di lansir detik.com, Bauman yang berposisi sebagai striker itu diberkenalkan pada acara launching tim Sabtu 17 Maret lalu. Ini menjadi kali pertama pemain 26 tahun itu merumput di Liga Indonesia. Sebelumnya, Bauman hanya pemain klub-klub kecil di Argentina. Sebelum berlabuh di Persib, Bauman sempat merasakan Liga Super Yunani bersama PAE Gergrea. Tim promosi Persebaya Surabaya juga menambah amunisi untuk berlagak di Liga 1 2018. Persebaya resmi berikut Artur Irawan untuk berkompetisi di musim ini. Artur pun merupakan pemain Indonesia yang pernah berkesempatan menimba ilmu di Eropa bersama Espanyol. Dan pengalaman Artur bermain di Espanyol itu diharapkan mampu memberikan prestasi untuk baju hijau di Liga 1 musim ini. Terima kasih telah menonton!